Assalamualaikum Wr. Wb Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua Sebelumnya perkenalkan nama saya Aswina Intan Mariana NIM 1703-03-0196 Kelas C, Regular Pagi, Semester 9, Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mesutendana Kupang, Angkatan 2017 Baik, disini saya akan mereview buku kedua Dengan judul Communicating for Change Yang artinya berkomunikasi untuk perubahan Dengan mata kuliah perubahan sosial dan budaya Baik, kita akan masuk di bagian isi Yang pertama, berkomunikasi untuk perubahan Buku ini mengeksplorasi dinamika komunikasi dalam proses perubahan Memberikan serangkaian ide untuk membantu kita Mengkonseptualisasikan apa itu kejadian Mungkin karena menjamurnya media sosial Dan munculnya gerakan sosial Studi komunikasi dan perubahan sosial Adalah semakin terjadi di luar apa yang sebelumnya Mungkin kita sebut sebagai Didekunikasi secara wajar Komunikasi, pembangunan atau komunikasi perubahan sosial Buku ini mengacu pada warisan bidang Menghadapi realitas kontemporer Yang terus berlanjut dan berkembang Ketidakadilan sosial ekonomi Hal ini juga berusaha untuk melampaui upaya Untuk mendefinisikan kembali lapangan Berusaha lebih untuk membukanya Untuk masalah dan pendekatan yang lebih luas Memahami peran komunikasi Dalam proses pembangunan dan perubahan sosial Adalah pekerjaan yang kompleks Komunikasi untuk pembangunan dan perubahan sosial Selalu bersifat multidisiplin Dalam keilmuan upaya Menggambar seperti halnya Pada berbagai pendekatan dan teori Dari ilmu-ilmu sosial dan humanioram Termasuk media dan komunikasi Studi ilmu informasi Geografi budaya Pengembangan dan wilayah studi ilmu politik Antropologi dan sosiologi Dalam pengantar ini Kita cenderung merujuk pada komunikasi Pengembangan dan perubahan sosial Dalam perusahaan untuk menjadi inklusif Tetapi nama-nama yang digunakan di tempat lain Dan juga dalam hal ini Volume bervariasi dan termasuk Misalnya komunikasi untuk pengembangan komunikasi Dan perubahan sosial Dan komunikasi pembangunan Semuanya membawa beban intelektual Dan institusional Nama yang berbeda Dapat menunjukkan perbedaan Ontologi dan epistemologi Disini kita merangkul Amor ponshan Bidang untuk lebih fokus pada Prioritas dan kekhawatiran yang mendasari Melalui pekerjaan berkaitan dan komunikasi Dan perubahan sosial saat ini Menurut Claudio Lefstraus Menggunakan istilah baik untuk berpikir Untuk menggambarkan peran hewan Dalam tetomisme Tahun 1964 Dia melihat hewan-hewan ini Tidak hanya sebagai simbolis Tetapi sebagai Sebagain dari struktur konseptual Yang kompleks Dari pemikiran Menurut seri Turkel Tahun 2011 Mengacu pada ide ini Dalam kaitannya Dengan objek yang mengunggah Sebagai hal berpikir Dia juga terinspirasi Oleh ide Brico lagi Dari Lefstraus Membuat sesuatu yang baru Dari apa yang tersedia Melibatkan penciptaan Dari sesuatu yang baru Bermakna Kadang-kadang menumbangkan Pemikiran yang sudah mapah Menurut Turkel Melihat objek Sebagai hal untuk dipikirkan Sebagai pendamping Untuk emosi Sebagai mengunggah Dan bergairah Sebagai provokasi Untuk berpikir Disini Menyajikan Serangkaian konsep Sebagai provokasi Pemikiran Dan sebagai Oscar Hammer Dalam film ini Mengatakan Memperbarui Pemikiran Ada juga Keluarga negara Dan keadilan Dua konsep pertama Menawarkan Kita refleksi Kritis Tentang kondisi Keluarga negaraan Dan reproduksi Pengetahuan Dalam masyarakat Kontemporer Konsep Konsep Keluarga negaraan Kemarahan Teknomba Menarik Perhatian Pada cara-cara Dimana Media sosial Digital memiliki Menyebabkan Kemarahan Menjadi faktor utama Dalam Liputan media Sementara Contoh Kemarahan publik Bukan hal baru Telah meningkatkan Kecepatannya Kemampuannya Kemarahan Sebagai bentuk Kreatif Keluarga negaraan Menjadi menyebar luas Keluarga negaraan Yang keterlaluan Dapat bersifat Progresif Dan rekresif Dan konsep Ngomba Bertujuan Untuk memperluas Dan memperkaya Komunikasi Untuk penelitian Perubahan sosial Dengan menarik Perhatian langsung Pada penelitian Yang kurang Progresif Formulir Jika komunikasi Untuk perubahan sosial Bermaksud Untuk menggeser Perhatian terhadap Dialog Dan aksi kolektif Sebagai pendekatan Yang menganggap Orang sebagai pusat Proses komunikasi Keluarga negaraan Sebagai bentuk Pemberlakuan Keluarga negaraan Yang spontan Dan reaktif Perlu dicakup Dalam kewenangan Disrupsi digital Dapat terlihat Sebagai dalam Konsep ini Melalui media Digital baru Telah memperluas Peluang Untuk keterlibatan Warga maram Namun Dengan cara lain Digitalisasi Telah mengambil Mengakibatkan Makarnya Kekuasaan Konsep Mendengar institusional Menurut Anita Gurumuti Dan Nadiani Cami Demokrasi digital Demokrasi digital Adalah seruan Untuk memilihkan Hak kewarga negaraan Mengakui bahwa Defisit demokrasi Telah muncul Melalui Globalisasi Neoliberal Dan Revolusi digital Dipresentasikan Sebagai prinsip Esensisi Bagi demokrasi Di waktu digital Konsep ini Bersamaan Dengan Buku Memunjukkan Ketegangan Antara negara Dan warga negara Antara pemasan kognitif Oleh lembaga Yang kuat Dan keadilan kognitif Akuntabilitas Hasil Tidak berwujud Komunikasi Yang lemah Mobilitas Yang berarti Disonasi Dan penghilang Pengetahuan Algorometic Membuat Register resmi Dan Di sisi lain Ontologis Dan pengalaman Yang diwujudkan Karena Kooptasi Komunikasi Tujuan Neoliberal Termasuk Pemerintahan Digital Atau Autorisme Digital Menurut Nuske Tornat Mengenali Dan meninjau Kembali Beberapa Perdebatan Seputar Penamaan Lapangan Dan menggunakan Konsep Pengembangan Komunikatif Untuk Memikirkan Kembali Dalam Empat Cara Yang pertama Bentuk Penamaan Ini Menekankan Pentingnya Pengembangan Yang terbuka Dan berpusat Yang kedua Menurut Freire Komunikasi Adalah Proses Sosial Dan Bukan Produk Yang ketiga Menggembangkan Amartya Penekanan Sen Pada Tujuan Pembangunan Daripada Serana Nuske Tornul Mengacu Pada Pekerjaan Dasar Untuk Fokus Pada Pengembangan Sebagai Tujuan Dengan Kata Sifat Komunikatif Yang Menggambarkan Jenis Pengembangan Yang Diperlakukan Untuk Mencapainya Ini Adalah Sebuah Konsep Pembediri Kokoh Dalam Pembangunan Sebagai Serangkaian Kegiatan Yang Terarah Dan Terencana Yang Dilakukan Oleh Badan Badan Pembangunan Di Disini Dapat Dapat Kembali Ketujuan Konsep Ambisinya Untuk Meningkatkan Pembangunan Dengan Pemikiran Kembali Perang Komunikasi Sebagai Proses Penting Untuk Keberhasilan Bukan Sebagai Satu Set Diskret Kegiatan Dipesan Lebih Dahulu Mengkritik Pembangunan Melanjutkan Kritikan Sudah Nyata Terhadap Wacana Wacana Dominan Dalam Pembangunan Dan Komunikasi Yang Dilambagakan Untuk Sosial Perubahan Hasil Tak Berwujud Mobilitas Bermakna Perubahan Menawarkan Refleksi Lebih Lanjut Pada Beberapa Epistemologi Teoretis Dan Dimensi Metodologis Dan Kritik Dari Bab Ini Muncul Kritik Dan Sekaligus Proposisi Untuk Mengakui Secara Lebih Luas Aspek Proses Perubahan Sosial Perubahan Perspektif Mengakui Pendekatan Pembangunan Kompleks Dan Dari Bawa Ke Atas Hasil Yang Tidak Berwujud Membahas Metodologi Kekurangan Dalam Matriks Evaluasi Hemogonik Yang Telah Muncul Bertahun-tahun Dari Bidang Komunikasi Yang Dilembagakan Untuk Pembangunan Dimana Fokusnya Adalah Pada Yang Dapat Diamati Konkret Sederhana Dan Karena Hasil Yang Terukur Dengan Konsep Tentang Kekuatan Komunikasi Yang Lama Menurut Maria Thor Mengikuti Garis Tanya Dan Tentang Bagaimana Mengevolusi Komunikasi Untuk Proses Perubahan Sosial Sebaliknya Dari kritik Terhadap Paradigma Dominion Ia Sering Mengungkap Hubungan Diam Dan Kurang Terlihat Dan Praktik Komunikatif Yang Mendukung Aspek Skala Yang Lebih Besar Dari Struktur Dan Perubahan Sosial Seperti Menurut Nuske Turner Dalam Bapunya Pengembangan Komunikatif Thor Berpendapat Untuk Kebutuhan Peran Komunikasi Dalam Artikulasi Perubahan Sosial Komunikasi Yang Lemah Menurutnya Merangkum Kebutuhan Untuk Mengangkat Signifikasi Praktik Komunikatif Organik Dan Terkadang Marginal Menurut Konsep Joe Tachi Tentang Mobilitas Bermakna Juga Menunjukkan Pentingnya Konteks Kebutuhan Untuk Memahami Perubahan Sosial Seperti Apa Yang Bermakna Secara Spesifik Tempat Untuk Orang Tertentu Konteks Dan Makna Bagaimana Secara Teratur Dilenyap Kedalam Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Karena Menurut Tachi Berpendapat Teknokrat Merupakan Apa Yang Penting Dan Bagaimana Mengukurnya Konsep Berbicara Terutama Untuk Pembangunan Internasional Yang Dia Anggap Sebagai Pelaksanaan Kekuasaan Dia Membahas Tiga Cara Dimana Konsep Dapat Memahami Aspek Penting Dari Komunikasi Untuk Perkembangan Yang Pertama Bagaimana Mobilitas Yang Berarti Dapat Membantu Kita Memikirkan Para Serjana Komunikasi Tekad Tekad Yang Bekerja Dan Pembangunan Organisasi Terhadap Dalam Kaitan Dengan Harus Menurus Menunjukkan Perbedaan Antara Komunikasi Dan Penyampaian Informasi Yang Kedua Bagaimana Dapat Membantu Kita Memikirkan Mengapa Berdebat Untuk Makna Yang Kontekstualisasi Adalah Argumen Yang Layak Untuk Dikejar Yang Ketiga Bagaimana Bisa Digunakan Sebagai Lensa Untuk Memeriksa Secara Kritis Logika Dan Rasionalitas Dominan Yang Membingkai Perkembangan Yang Berikut Memperbarui Pemikiran Dua Konsep Berikut Mengusulkan Bentuk Keramahan Dan Keramahan Yang Masing-masing Dengan Caranya Sendiri Menginspirasi Cara Baru Refleksi Tindakan Melibatkan Dan Termasuk Kelompok Marjinal Dalam Masyarakat Seseorang Berpendapat Untuk Sebagai Keramahan Transversal Dan Lainnya Berfokus Pada Aspek Performatif Dari Keramahan Arsitik Di Dalam Babnya Mengkomunikasikan Kosmopotalinisme Keramahan Dan Kerealisasi Membongkar Hubungan Antara Tiga Konsep Kosmopotalinisme Keramahan Dan Kerealisasi Menjelaskan Beberapa Lintasan Intelektual Mereka Dan Menghubungkan Pertanyaan Pertanyaan Tentang Pembangunan Paske Pembangunan Globalisasi Modernitas Dan Pemberudahan Menurut Menurut Dan Tuk Tahun 2016 Menggambarkan Proses ini Menunjukkan Bagaimana Margarine Bukan Hanya Simbol Dari Akar Rumput Tetapi Lebih Mendasar Juga Berbicara Pada Simbol Jarak Jarak Fisik Dengan Kekuasaan Dalam Konsep Hemor Ia Menghubungkan Kosmopolitanisme Keramahan Dan Kerealisasi Dengan Diskusi Tentang Komunikasi Untuk Penandaan Pembangunan Menurut Maria Rifisco Mengeksplorasi Konsep Keramahan Artistik Sebagai Lensa Analitis Untuk Mengeksplorasi Dan Menciptakan Moody Tujuannya Adalah Untuk Menyembuhkan Menciptakan Empati Dan Reflexivitas Artikulatif Tetapi Juga Untuk Membuka Kemungkinan Sosial Dan Politik Untuk Menentang Distribusi Kekuatan Sosial Yang Tidak Merata Yang Membungkam Suara-suara Orang Yang Diterpinggirkan Seni Menjadi Alat Untuk Menentang Hubungan Kekuasaan Dan Konflik Sosial Tiga Konsep Terakhir Secara Proaktif Dinamai Dan Secara Tegas Dijadikan Sebagai Disonasi Rasa Sakit Dan Penghilangan Konsep Menurut Kristina Tentang Disonasi Mengesplorasi Bagaimana Negara Berhasil Populer Media Dapat Menciptakan Cara Berpikir Baru Tentang Dunia Dia Menyajikan Dua Disonasi 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 Kritis Menciptakan Perpecahan Dan Pemikiran Rasional Dengan Kontroversi Berkontribusi Pada Perjuangan Seputar Makna Mengganggu Dan Mengganggu Interpretasi Interpretasi Bersama Tentang Dunia Dan Masyarakat Disonasi Solidaritas Membangun Konsensi Melalui Komunikasi Kesetaraan Dan Kemampuan Bagi Semua Orang Untuk Melihat Biri Mereka Sendiri Di Media Populer Sambil Menyoroti Keragaman Pengalaman Oke Baik Sekian Dan Terima Kasih Ini Saja Yang Saya Jelaskan Mengenai Buku Review Buku Kedua Tentang Communicating For Change Terima Kasih